Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. 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 Untuk ke hati kita supaya kita bisa berubah Yang ngomong juga ini saudara-saudara Pernah pabote Juga sudah jadi pendeta Pastor pernah pabote Tapi sekarang Insap mau belajar Tobat mau berubah Maka saudara jujur Sekalipun kita hamba Tuhan Terkadang kita begitu mudah Mengumbar janji Bahkan juga banyak orang Kristen Yang berani bersumpah Demi atas nama Tuhan Untuk suatu kebohongan Nah ini jelas-jelas Merupakan sebuah pelanggaran Tuhan Yesus Sangat tidak suka Sakin begitu tidak sukanya Sampai Tuhan Yesus jijik Dengan sikap Pabote Saksi dusta Atau kebiasaan-kebiasaan yang Tidak menepati janji Atau bohong Dalam kitab Masmur Kita bisa melihat Ada satu ayat firman Tuhan Engkau membinasakan Orang-orang yang berkata Bohong Tuhan jijik Melihat penumpah darah Dan penipu Itu ayatnya Masmur Pasal 5 ayat yang ketujuh Nah dari firman Tuhan ini Kita kembali bisa melihat bahwa Menipu Pembohon Pabote Saksi dusta Itu bukanlah sebuah pelanggaran ringan Atau Habit Atau Sebuah Kebiasaan manusia Yang bisa atau patut Ditoleransi Tetapi sebuah pelanggaran Yang harus di cutting Dari hidup kita Sebagai orang benar Yaitu bagian proses kita Disempurnakan Menjadi anak-anak Tuhan Yang berwajah Surgawi Meninggalkan tentu Wajah-wajah Anak dunia Karena Orang Kristen Wajah anak dunia Dia bisa masuk gereja aktif Tapi bisa Bote Jalan terus Dan dia merasa It's fine-fine aja Ini penyakit Yang mesti ditumpas Kalau tidak Dia nanti akan terhilang Kalang saudara-saudara Sebab seorang penipu itu Disamakan Seorang pembunuh Wow Ngeri banget Bapak ibu saudara-saudara Nah tentu Hal ini sangat masuk akal Karena dengan menipu Atau ingkar janji Kita bisa membunuh harapan Dan kepercayaan orang lain Dan tentu juga Bisa Rugikan orang lain Saya Telah banyak Dalam pelayanan juga Menurutkan orang lain Telah banyak Mengecewakan orang lain Telah banyak Memberikan harapan Janji Yang ternyata Tidak bisa digenapi Dan saya bertobat Untuk hal ini Maka ketika Sebelum saya menyampaikan Renungan ini Saya Belajar dulu Untuk mau Melakukan Firman Tuhan ini Karena supaya Saya tidak mau Menjadi seorang Ahli bicara Yang pintar Tetapi Tidak pandai Untuk melakukan Apa yang saya sampaikan Lihatlah bagaimana Orang-orang yang Sudah Kristen Tapi bisa Membawa kerusakan berat Dalam gambar diri Atau Keperibadian seseorang Yang akan Butuh waktu lama Dipulihkan ketika Orang itu kecewa Orang itu sudah Menelan Pilpahit Atau saksi dusta Atau istilahnya Kena botek Dari orang-orang Kristen Nah tidak Mengherangkan Apabila Tuhan Memberikan hukuman berat Kepada orang Yang gemar Berbohong Atau menipu Contoh dalam kitab Suci Salomo Mengingatkan Lebih lanjut Akan hal ini Saksi dusta Tidak akan luput Dari hukuman Orang yang Menyeburkan Kebohongan Tidak akan Terhindar Itu tercatat Dalam Amsal 19 Nah pada saatnya Orang-orang Pembohong Tidak akan luput Dari hukuman Begitu seriusnya Hingga ketika Seseorang berbohong Maka Tuhan pun Akan menjadi Lawannya Yeskel 13 Yang ke-9 Nah saudara-saudara Sekalian dalam Tuhan Mari saya mengajak Lewat renungan hari ini Belajarlah Sejak dini Sejak hari ini Jauh-jauh hari Sebelum kita Dipanggil puluhan Tuhan Dalam kekekalan Untuk berani Menepati Janji Dan serius Menganggap Sebuah janji Atau ucapan-ucapan kita Hendaklah orang Kristen Berkata ya Dan ya Tidak dan tidak Lebihnya daripada iblis Jadi kalau orang Kristen Dia pabote Hendaklah hari ini bertobat Kita dikenal Sebagai orang yang memegang janji Amin Dan kita dikenal Bukan lagi orang yang pabote Kalau kemarin salah Berubah Perbaiki Selesaikan Tapi hari ini Perkataan-perkataan kita Hendaklah tidak mengucapkan Janji palsu Atau bahkan ada kadang-kadang Orang banyak di sekitar kita Sumpah-sumpah palsu Lewat bibirnya Untuk meyakinkan orang lain Demikian pula Banyak orang-orang Yang bernasar ya Kita melihat Mereka Berjanji Dengan Memakai nama Tuhan Atau mereka Bernasar Kepada Tuhan Yang merupakan janji Ketika memohon sesuatu Kepada Tuhan Sumpah-sumpah Lewat bibirnya Dan ketika Tuhan Memberikan Saya pesan Saudara-saudara Jangan pernah Menunda Atau lupa Membayar Nasar Karena itu juga Akan menjadi Sebuah kebohongan Yang sangatlah Tidak berkenan Di hadapan Tuhan Kalau engkau Bernasar kepada Tuhan Janganlah Menunda-nunda Menepatinya Karena Tuhan Yesus Tidak senang Kepada orang-orang bodoh Tepatilah Nasarmu Itu dalam pengkotba pasal 5 Ayat yang keempat Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Hendahlah kita Menghormati Setiap janji Dan perkataan Kita ucapkan Mari kita berdoa Bapak Terima kasih Buat kerenungan hari ini Saya mengucap syukur Atas kasih karuniamu Jadikan kami Orang-orang yang berani Berkata benar Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sola Fide Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih